Intro Mari kita membahas band rock Indonesia yang udah pernah manggung di luar negeri Sebenarnya banyak band band rock Indonesia yang manggung di luar negeri Tapi kurang banyak di expose oleh media-media di Indonesia Atau mungkin expose nya tak seheboh penyanyi atau band pop Yang udah terkenal di dalam negeri ini Berikut ini band band rock yang tidak hanya numpang lewat di luar negeri Tapi beberapa kali manggung di luar negeri Intro Antara lain The Seagate yaitu band hard rock asal Bandung Ini pernah manggung di sebilan kota yang ada di Australia tahun 2006 Dan juga tampil di festival South by Southwest di Amerika tahun 2009 Band metalcore asal Bandung yaitu Burger Kill diundang di festival Soundwave dan juga Big Day Out di Australia Bahkan majalah metal hammer asal Inggris memasukkan Burger Kill ke dalam daftar 50 band metal terbaik sepanjang masa Band dead metal asal Bandung yaitu Jasad juga diundang di festival Bloodstock Open Air di Inggris tahun 2015 Dan weekend open air di Jerman tahun 2018 Band dead metal asal Jakarta yaitu Dead Squad Malah mengadakan konser di lima negara Yaitu Jerman, Swiss, Perancis, Austria dan Belanda Band greencore asal Jakarta yaitu Noksha diundang di festival Opsken Extreme di negara Ceko tahun 2010 Dan juga diundang di festival Maryland Dead Fest di Amerika tahun 2015 Band dead metal asal Jogja yaitu Dead Vomit Pernah manggung di lima kota yang ada di Australia Dan juga beberapa kali manggung di negara-negara di benua Asia Gugun Blue Shelter justru malah lebih terkenal di luar negeri daripada di Indonesia Karena sering tampil di luar negeri seperti di Amerika dan Inggris Sepertinya sekarang udah saatnya band-band rock Indonesia sejajar dengan band-band rock asal luar negeri Sekian dan terima kasih Salam kenangan Rocks Sub indo by broth3rmax